...profesi dokter gigi, serta yudisium dan pengucapan janji sarjana kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, periode September 2020 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih Saya ingatkan Saya nyatakan Terima kasih telah menonton Terima kasih Dekan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 September 2020, Dekan Muhammad Ruslim. Lampiran 1, Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, nomor 242-UN4.13-CAP-2020, tanggal 19 September 2020, tentang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Program Studi Profesi Dokter Gigi. 1. Eka Oktaviana Almi, IPK 3,56, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Anita Amalia Hamdani, IPK 3,48, predikat kelulusan memuaskan. 3. Hani Afdalia Arifin Kulep, IPK 3,52, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Firdiansah Rashid Taha, IPK 3,44, predikat kelulusan memuaskan. 5. Dewi Ayu Siti Hartinah SD, IPK 3,60, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Apriyanti, IPK 3,50, predikat kelulusan memuaskan. 7. Putri Putri Hairun Nisa, IPK 3,49, predikat kelulusan memuaskan. 8. Muhammad Rifqi Ardiansah, IPK 3,62, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Ikra Dwi Saputra Goma, IPK 3,56, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. Nurul Fatimah Sari S, IPK 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Rizki Putri Amalia, IPK 3,61, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Tria Difasari M, IPK 3,56, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Kur'ani Alifitriya Tartar, IPK 3,58, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14. Siti Hardianti Ashari Bahar, IPK 3,69, predikat kelulusan sangat memuaskan. 15. Ijral Wafa Alhamdani, IPK 3,55, predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Indah Rizkiwati, IPK 3,56, predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. Hansen Toruni Lembah Tinduilo, IPK 3,15, predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. Defenti Bahtiar, IPK 3,77, predikat kelulusan sangat memuaskan. 19. Nur Hasanah, IPK 3,31, predikat kelulusan memuaskan. 20. Nurul Aziza Ali, IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan. 21. M. Fadel Faisal Tahir, S.Y., IPK 3,52, predikat kelulusan sangat memuaskan. 22. Eva Sari Budi Hartono, IPK 3,51, predikat kelulusan sangat memuaskan. 23. Hijra Munandar, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. 24. Fitriani Talamma, IPK 3,42, predikat kelulusan memuaskan. 25. Jung Sahra Ramlan, IPK 3,42, predikat kelulusan memuaskan. 26. Siti Sri Utami, Suryawansa, IPK 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan. 27. Heti Noveliga Cindrakori, IPK 3,46, predikat kelulusan memuaskan. 28. Nurul Ramdhani Nur, IPK 3,11, predikat kelulusan memuaskan. 29. Agung Priyadi M, IPK 3,58, predikat kelulusan sangat memuaskan. 30. Aisah, IPK 3,36, predikat kelulusan memuaskan. 31. Aryan, IPK 3,33, predikat kelulusan memuaskan. 32. Yuni Indah Mustikawati, IPK 3,33, predikat kelulusan memuaskan. 33. Andi Fadliya Anissa Sri Sukmal, IPK 3,56, predikat kelulusan sangat memuaskan. 34. Nur Afni Massal, IPK 3,51, predikat kelulusan sangat memuaskan. 35. Sinta Kleren Andris, IPK 3,60, predikat kelulusan sangat memuaskan. 36. Andi Ifah Sahama Az, IPK 3,65, predikat kelulusan sangat memuaskan. 37. Nengsi Yusuf, IPK 3,73, predikat kelulusan sangat memuaskan. 38. Naufal Farooq Kasang, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. 39. Aldi Ansari Ayub, IPK 3,58, predikat kelulusan sangat memuaskan. 40. Sulkar Nain Wahid Dangkeng, IPK 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan. 41. Nur Jannah, IPK 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan. 42. Puspasari Hafid, IPK 3,65, predikat kelulusan sangat memuaskan. 43. Oktavia Putri Devin Pradana, IPK 3,38, predikat kelulusan memuaskan. 44. Nur Indah Sari, IPK 3,43, predikat kelulusan memuaskan. 45. Ayu Dwi Andira, IPK 3,22, predikat kelulusan memuaskan. 46. Risma Widya Pratiri Bahri, PK 3,44, predikat kelulusan memuaskan. 47. Dini Islami Putri, PK 3,35, predikat kelulusan memuaskan. 48. Ida Ayu Sari Putri, PK 3,56, predikat kelulusan sangat memuaskan. 49. Fitriya Sultan, PK 3,23, predikat kelulusan memuaskan. 50. Alfia Nur Rahma, PK 3,58, predikat kelulusan sangat memuaskan. 51. Isabella Lubis, IPK 3,44, predikat kelulusan memuaskan. 52. Yuri Andrei, PK 3,06, predikat kelulusan memuaskan. 52. Dan yang terakhir, Injetin Ayu Nilam Kusuma, IPK 3,38, predikat kelulusan memuaskan. 53. Ditetapkan di Makassar, Dekan Muhammad Ruslin. Lampiran 2, Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, nomor 242-UN4.13-CAP 2020, tanggal 19 September 2020, tentang lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Daftar Nama Peserta Judisium Tahapan Profesi Dr. Gigi. 1. Maya Masita Atlanta, IPK 3,78, predikat kelulusan, Kum Laut. 2. Sofia Sampepolan, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Sri Devianti, IPK 3,47, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Uswa Hasana, IPK 3,39, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dan yang terakhir, Meilisa Tundru, IPK 3,99, predikat kelulusan, Kum Laut. Ditetapkan di Makassar, Dekan Muhammad Ruslin. Lampiran 3, keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, nomor 242-UN4.13-CAP 2020, tanggal 19 September 2020, tentang Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Daftar Nama Peserta Judisium dan Pengucapan Janji Sarjana Kedokteran Gigi. Satu, Hairun Nisa Ika Handayani Arif, IPK 2,85, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dua, Arwinda Arifin, IPK 3,03, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga, Anugerah Antika Basis, IPK 2,83, predikat kelulusan sangat memuaskan. Empat, Hairun Nisa Wulandari TA, IPK 2,88, predikat kelulusan sangat memuaskan. Lima, Sisi Ainun Mutahara, IPK 2,85, predikat kelulusan sangat memuaskan. Enam, Firdayasa Rashid Taha, IPK 2,94, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tujuh, Ahmad Rafisa Guna, IPK 3,05, predikat kelulusan sangat memuaskan. Delapan, Andi Nil Marah Sari, IPK 2,84, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sembilan, Rizki Pangestu Aji, IPK 2,87, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sepuluh, Andi Nur Aziza Al-Maida AR, IPK 3,03, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sebelas, Hanifat Rian Maulita Arifin, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dua belas, Misel Anastasia Pasambe, IPK 2,99, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga belas, Andi Hairullah, IPK 2,89, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dan yang terakhir, A. Muhammad Zaki Hanifan Nur Sailan, IPK 2,79, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Makassar, Dekan Muhammad Ruslin. Terima kasih. Yudisium dan pembacaan sumpah Dr. Gigi oleh Dekan. Kepada Bapak Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKS, PSD, SPPM Konsultan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan kewenangan pada diri saya selaku Dekan Fakultas Kedotoran Gigi Universitas Hasanuddin, dengan ini menyatakan kepada saudara, bahwa mulai saat ini, saudara dapat menggunakan gelar Dr. Gigi bagi lulusan pendidikan profesi Dr. Gigi. Agar predikat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta dapat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sebelum saya mengambil sumpah saudara sebagai Dr. Gigi, bersediakah saudara untuk diambil sumpahnya? Mohon mengikuti apa yang saya ucapkan. Sumpah Dr. Gigi Indonesia. Sumpah Dr. Gigi Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah. Akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan prikemanusiaan. Akan memelihara dengan sekuat tenaga. Martabat dan tradisi luhur profesi Dr. Gigi. Akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat profesi Dr. Gigi. Akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Sehubungan dengan profesi saya sebagai Dr. Gigi. Sehubungan dengan profesi saya sebagai Dr. Gigi. Tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya. Tidak akan menyalahgunakan pengetahuan kedokteran gigi saya. Untuk sesuatu yang bertentangan. Untuk sesuatu yang bertentangan. Dengan prikemanusiaan. Dengan prikemanusiaan. Sekalipun diancam. Akan selalu mengutamakan kesehatan penderita. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Kebangsaan. Kebangsaan. Kesukuan. Kesukuan. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Politik kepartaian dan kedudukan sosial. Politik kepartaian dan kedudukan sosial. Akan senantiasa menghormati dan berterima kasih. Akan senantiasa menghormati dan berterima kasih. Kepada guru-guru saya. Kepada guru-guru saya. Akan memperlakukan teman sejawat. Akan memperlakukan teman sejawat. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan. Akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Akan menaati dan mengamalkan. Kode etik kedokteran gigi Indonesia. Kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya mengikrarkan sumpah ini. Saya mengikrarkan sumpah ini. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Serta penuh keinsapan dan tanggung jawab. Serta penuh keinsapan dan tanggung jawab. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Pengukuhan sumpah oleh rohaniawan. Kepada yang beragama Islam. Akan dipukukan oleh Ustaz Jamaluddin Esti. Kepada Ustaz disilahkan. Sebagai mana kita orang Islam sama paham. Sama tahu bahwa sumpah atau janji itu adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi. Dengan saksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kepada yang dianggap suci. Untuk menguatkan kebenaran dan kesumbuhan kita. Maka Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita lewat hadisnya yang diruatkan oleh Bu Raira. Jadidu imanakum wila ya Rasulullah. Wa kaifanujadidu imanana kuala aksiru minkau lillah ilaha illallah. Perbaharilah iman kamu. Perbaharilah iman kalian. Ya Rasulullah. Bagaimana cara kami memperbaharilah iman kami? Tanya para sahabat. Rasulullah bersabda. Perbanyalah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh itu kepada saudara. Saya bertanya apakah saudara bersedia. Mengucapkan perbaharuh iman. Ikuti. Asyhadu Allah ilaha illallah. Saya bersaksi bahawa tidak ada ilah. Yang berhak diibadahi. Melainkan Allah s.w.t. Dan Wa asyhadu anna muhammad ar-rasulullah. Dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dinan. Dan Islam sebagai agamaku. Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Sekian. Kepada yang beragama Kristen Protestan. Akan dikukukan oleh pendeta Franz Jakob Kiu. Kepada beliau. Disilahkan. Terima kasih. Buat waktu dan kesempatan. Sebelum saya pernyataan kepada Saudari Oktavia Putri Devin Pradana. Dan Hansen Eski. Saya mohon izin kepada host untuk membuka mute-nya. Karena janji ini harus diucapkan kepada yang memegang janji. Izinkan saya untuk membacakan satu ayat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam poloset 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi setiap kali Saudari Oktavia dan Hansen melakukan pekerjaan. Ingatlah bahwa pekerjaan yang Anda lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Nah kalau saudara bersedia ikuti pernyataan saya. Saya berjanji di hadapan Tuhan. saya berjanji di hadapan Tuhan. Dan saya berjanji di hadapan manusia juga. Dan saya berjanji di hadapan manusia. Dan saya berjanji di hadapan manusia juga. Saya berjanji bahwa saya akan berpegang teguh. Saya berjanji bahwa saya akan berpegang teguh. Dengan iman percaya saya. Dengan iman percaya saya. Dengan iman percaya saya. Bahwa saya akan melakukan. Bahwa saya akan melakukan. Yaitu tanggung jawab yang benar-benar dari hati saya yang paling dalam dengan mengasihi Tuhan. Yaitu tanggung jawab yang benar-benar dari hati yang paling dalam dengan mengasihi Tuhan. Dan saya berjanji untuk setia. Dan saya berjanji untuk setia. dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya setiap kali setiap kali saya melakukan melakukan tanggung jawab saya melakukan tanggung jawab sebagai dokter gigi sebagai dokter gigi dengan etika yang benar dengan etika yang benar yang sudah diajarkan. Yang sudah diajarkan. Baik itu dari fakultas. Baik itu dari fakultas. Maupun lewat iman percaya. Maupun lewat iman percaya. Lewat iman percaya saya. Demikianlah janji saya di hadapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Demikianlah janji saya di hadapan Tuhan. Dan di hadapan virtual online Zoom yang hari ini dilaksanakan. Dan di hadapan virtual online Zoom yang hari ini dilaksanakan. Demikianlah janji saya di hadapan Tuhan. Demikianlah janji saya di hadapan Tuhan. Baik. Sebelum saya menyelesaikan pernyataan ini. Ijinkan saya untuk berdoa memberkati adik-adikku yang saya kasihi. Yaitu Olivia, Putri Devin Pradana dan Hansen Ski. Demikianlah berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan melakukannya dengan setia. Maka segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Alamu. Diberkati langkau di kota dan diberkati langkau di ladang. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Alamu dan hidupmu menurut jalan yang ditunjukannya. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus diberkati langkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Demikian. Kepada yang beragama Islam akan dikubukan oleh Ustaz Jamaluddin Esti. Kepada Ustaz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa janji atau sumpah itu adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan saksi kepada Allah SWT atau kepada yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya Jadidu imanakum Wa ilah ya Rasulullah Wa kaipa nujadidu imanana Wa ala akhtiru min qawlin la ilaha illallah Rasulullah SAW bersabda Perbaharu ilah iman kalian Ya Rasulullah Bagaimana cara kami memperbaharu iman kami? Tanya para sahabat Beliau bersabda Perbahanyalah mengucapkan kalimah La ilaha illallah Olehnya itu kepada saudara-saudara Apakah bersedia mengucapkan La ilaha illallah kembali? Bersedia Ikuti setelah saya Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu Allah ilaha illallah Saya bersaksi bahwa tiada ilah Saya bersaksi bahwa tiada ilah Yang berhak diibadahi Yang berhak diibadahi Melainkan Allah SWT Melainkan Allah SWT Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Raditu billahi rabban Aku rela Allah sebagai Tuhan ku Aku rela Allah sebagai Tuhan ku Wabi islami dinan Islam sebagai agamaku Islam sebagai agamaku Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Kepada yang beragama Hindu akan dipuhukan oleh Chro Gadeputu Arwana Kepada beliau disilahkan Om Swastiastu Om Swastiastu Om Al-Ginamastu Namu Ismail Untuk Idaayu Sariputri Mohon untuk menyalakan dupa Dan ikuti doa saya Yang saya ucapkan di dalam hati Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Yang Ida Basya Mari kita mulai Om Warafat Asri Nama Atma Tatu Atma Sadam Suwaku Om Ambrahman Brahammanu Brahamu Varchasi Dayu Atamurastu Rajniakswara Ishavya Tivyadu Mahkara Tujayatam Dagri Genua Arwana Sola Andai Berang Saja Sinura Testasabwya Yur Sayai Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yudisium tahapan profesi dokter gigi oleh dekan. Kepada Bapak Dr. Gigi Muhammad Rusrin, MKSPSPSP SPBM Konsultan, disilahkan. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 Sampai,